Lote Grosir Lote Grosir Joseph F. Buntaran meresmikan pembukaan gerai Lote Grosir di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Siang. Lote Grosir tersebut merupakan gerai yang ke-33 di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, A.A. Umbara bersama Joseph Buntaran menyerahkan dana CSR Lote Grosir bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kepada warga yang membutuhkan. Lote Grosir Padalarang Acara ini pun dilanjutkan dengan prosesi penanda tanganan batu prasasti dan gunting pita sebagai tanda pembukaan gerai. Keduanya pun menyempatkan diri berkeliling untuk melihat-lihat ke dalam area Lote Grosir. Padalarang, 3, 2, 1 A.A. Umbara Sutisna mengatakan dirinya menyambut baik dengan adanya Lote Grosir di Kabupaten Bandung Barat. Lote Grosir tersebut menurut A.A. Umbara dapat melayani pasar dan berbagai supplier di daerah-daerah yang tentunya tidak merusak pasar tradisional karena tidak menjual secara eceran. Lote Grosir 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 Terakhir ini memang pertumbuhannya cukup pesat ya Banyak perumahan, banyak perusahaan yang masuk di sini Kemudian kalau dari sisi jumlah penuduh ada 1,7 juta Ini pasar yang potensial bagi kami Dan begitu juga kami ingin berpartisipasi dengan pemerintah daerah Untuk ikut memajukan ekonomi pada larang ini Pihak lotek shopping Indonesia berharap Dengan hadirnya lotek grosir di pada larang Dapat menjawab kebutuhan para pengusaha kecil dan menengah